Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bareng aku di channelnya GVR Dila oke teman-teman semoga teman-teman di luar sana yang menonton video ini bawaupun yang tidak menonton video ini semoga berada dalam keadaan yang sehat walafiat amin semoga dijauhkan dari segala macam marah bahaya dan selalu diberikan kesehatan amin amin agar di video kali ini aku bakal buat sebuah tutorial yang mungkin tutorial ini sudah banyak juga ya dibuat orang-orang di videokan orang-orang di youtube juga udah banyak tapi kali ini aku tetep bakal coba bikin sebuah video yaitu tutorial mungkin teman-teman dari gambar disini teman-teman bisa udah bisa lihat ya ini ada bakelin kemudian ada air ada alat semprot ya kali ini aku bakal bikin tutorial cara membuat desinfektan menggunakan bakelin gitu oke alat-alat digunakan disini sangat simpel sekali ya teman-teman bakelin kemudian ada air 1 liter oh maaf setengah liter air setengah liter ya kemudian alat penyemprot untuk menyemprot gitu oke teman-teman jadi disini aku ulangin lagi airnya setengah liter ya setengah liter ya ya teman-teman setengah liter air kemudian untuk takarannya eh sebelum takarannya kenapa bakelin ini bisa dijadikan sebagai cairan desinfektan karena dari yang aku baca di dalam bakelin ini terkandung zat yang dapat membunuh kuman dan bakteri nah seperti itu nah untuk takarannya sendiri untuk pembuatan cairan desinfektan ini untuk setengah liter air ini teman-teman bisa aplikasikan dua tutup botol bakelin ini jadi takarannya itu ya dua tutup botol untuk setengah liter air gitu oke kita coba masukkan ya jadi ingat lagi dua tutup botol untuk setengah liter air satu dua ya dua tutup botol oke kemudian setelah dimasukkan dicampurkan jangan lupa diaduk hingga merata ya diaduk mohon maaf nih karena gak ada alat pengaduknya langsung aku aduk pakai jari ya aduk sampai merata sampai intinya sampai tercampur ya air sama bakelinnya nah jika sudah diaduk teman-teman tinggal masukkan ke dalam alat penyemprot yang teman-teman punya nah kebetulan ini juga udah isinya cairan desinfektan juga nih nah tinggal disemprotkan ke bagian-bagian yang menurut teman-teman perlu diberikan cairan desinfektan oke teman-teman mungkin itu video ya tentang tutorial cara membuat cairan desinfektan sederhana mudah-mudahan ini bisa diaplikasikan di rumah bisa diaplikasikan atau bisa dipraktekan di rumah ya semoga video ini bermanfaat terima kasih yang sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati